Pemirsa Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Jawa Barat memusnahkan barang bukti hasil penggeledahan di dalam sel tahanan berupa ratusan handphone, senjata tajam rakitan, serta peralatan makanan yang dikhawatirkan disalahgunakan Jumat pagi. Di hari peringatan bakti pemasyarakatan 2018 tersebut, biar Kementerian Hukum dan HAM pun akan bertindak tegas dan berotasi pejabat yang terbukti melanggar dalam menjalankan tugas sebagai pengaman lembaga pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Jabar, memusnahkan barang bukti hasil razia gabungan dari beberapa UPT permasyarakatan di Jawa Barat dalam rangka peringatan Hari Bakti Permasyarakatan 2018. Barang bukti tersebut berupa 526 telepon genggam, 164 charger powerbank kabel data serta headset, 812 senjata tajam, dan 178 sendok garbu Jumat pagi. Upacara peringatan Hari Bakti Permasyarakatan 2018 serentak digelar di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Untuk wilayah hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, upacara peringatan Hari Bakti Permasyarakatan dipusatkan di Rutan Kebonwaru, Jalan Jakarta Kota Bandung Jumat pagi, dihadiri seluruh perwakilan LAPAS, Rutan maupun BAPAS di Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Indro Purwoko mengharapkan peringatan Hari Bakti Permasyarakatan ini menjadi momentum untuk pembendahan lembaga permasyarakatan di Jawa Barat. Apa yang diharapkan di hari Bakti Pagi? Diharapkan di hari Bakti Pagi, ini kan juga disambutan Menteri tadi disampaikan bahwa punca acara ya, punca acara itu kemarin ada IFA PES ya, IFA PES yang diruti oleh 450 warga pemerintah Indonesia. Serentak loh ya, jadi pendidang yang serentak. Tapi kalau yang rutin, ya rutin itu ada sendiri. Itu sebenarnya kan rutin, insiden, ini yang serentak. Yang serentak, yang serentak. Yang hari Bakti. Kalau sebelumnya kan tetap dibusuhkan. Disatuan kerja atau dibawah. Di hari peringatan Bakti Permasyarakatan 2018, pihak Kementerian Hukum dan HAM pun akan bertindak tegas dan merotasi pejabat di lingkungannya jika terbukti bersalah dan melanggar dalam menjalankan tugas sebagai pengaman lembaga permasyarakatan.